Pemerintah Kota Palembang melaksanakan upacara bendera memperingati HUD Republik Indonesia ke-73 di Stadion Kamboja yang diikuti oleh seluruh jajaran SKPD Pemkot Palembang dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Pejabat Wali Kota Palembang Ahmad Najib. Menurut PJ Wali Kota Palembang, Ahmad Najib dalam memperingati HUD RI ke-73 ini bisa dilakukan seluruh lapisan masyarakat dengan menjaga kerukunan antar beragama, suku, dan ras karena ini sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya dengan persatuan kita dapat mengisinya dengan pembangunan dan kerja keras yang santun. Diharapkan para pemuda penerus bangsa ini dapat selalu menjaga persatuan dan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan besar. Marilah kita mengisi kemerdekaan yang ke-73 ini kita dengan berkuat untuk seluruh menjaga kerukunan, tidak melihat agama, tidak melihat ras, tidak melihat suku, karena ini penting jadi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah selanjutnya dengan bersatu kita bisa mengisi pembangunan itu dengan kerja keras. Kerja yang walaupun saat ini banyak yang kritis, tapi kita juga harus santun. Walaupun kita juga berbuat dengan kondisi dalam situasi yang saat ini pembangunan, ya mari kita ikut berpartisipasi. Selanjutnya dengan kami, Indonesia 27 ini, Indonesia tetap jaya, tetap kaya, tetap sejahtera di pada Presiden Bapak Joko Widodo ini. Dalam upacara ini, Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan, sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang 1945 dan kas lantas Kota Palembang bertindak sebagai komandan upacara.